Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pagi ini, saya mohon perhatiannya untuk wartalisan berikut. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian online di GKI Purman Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha secara online pada hari kerja melalui telpon atau email gereja. Kami juga menginformasikan bahwa mulai tanggal 13 September 2020, kebaktian GKI Purman Citra 1 akan dilaksanakan secara live streaming. Telah kembali ke rumah Bapak di sorga, Bapak Herman Sukiman, wilayah 7, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, dalam usia 67 tahun, telah dikremasikan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, di rumah duka Grand Haven. Bapak Loh Ceneng, ayah Anda dari Ibu Elsie, dan Bapak Michelle Dwiputra, wilayah 9, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, dalam usia 74 tahun. Telah dikremasi pada hari Senin 31 Agustus 2020, di krematorium Lempasing Bandar Lampung. Seluruh kegiatan gereja selengkapnya, dapat dibaca pada warta jemaat secara online hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kiranya tetap sehat, dan penuh sukacita, dalam ibadah bersama dengan keluarga di rumah, dan persekutuan keluarga Tuhan di GKI Purman Citra I. Hari ini kita memasuki Minggu pertama di bulan September, dan bertepatan dengan itu, kita memulai bulan misi GKI Purman Citra I. Bulan misi tahun ini memberikan fokus pada pendidikan. Kita menghayati bahwa sepanjang manusia hidup, selama itu pula ia belajar dari Sang Guru, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah kita mempersiapkan hati, dan meneduhkan jiwa, memasuki ibadah saat ini. Dengan berdiri, kita bersyukur, dan menyambut kehadirat Tuhan dalam pujian Inilah Hari Minggu. Hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, Semua orang percaya, merdegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah darah segera. Mari datang padanya, menyambah serta sujud, mari datang bersyukur, atas kasih karunianya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah darah segera. Biarlah panggilannya, Biarlah firman Tuhan, membentuk hidup kita, Menyatakan kasihnya ke seluruh penjuru dunia Dengarkanlah panggilannya Yesus mengundang engkau Marilah orang percaya Marilah datang segera Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Amin Amin Bahkan tidak sedikit dari kita yang bersikap apatis Dan membiarkan saja semua itu terjadi Supaya orang tersebut merasakan akibatnya Pertanyaannya Apa yang Yesus ingin kita lakukan Ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu Yesus memanggil kita untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar Dengan berani menegur dalam kasih Seperti dirinya yang hadir untuk menyatakan kasih yang menghidupkan dan menyelamatkan Mampukah kita melakukan panggilan Yesus itu dalam hidup kita? Mampukah kita melakukan panggilan Yesus itu dalam hidup kita Mampukah kita melakukan panggilan Yesus itu dalam hidup kita Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kasihmu adalah kasih yang menyertai kami sampai dengan hari ini. Di dalam pimpinan kuasa roh kudus yang selalu mengingatkan menyertai kami bahkan menegur kami. Dan tidak jarang engkau menegur kami dengan keras karena engkau ingin menyelamatkan kami. Sebagai umat Tuhan yang penuh dilimpahi oleh kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami alami sampai dengan hari ini tidak lepas dari kasih setia Tuhan. Yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, bahkan melampaui dari apa yang kami doakan. Tapi seringkali ya Bapak, kami menuntut lebih dari apa yang sudah Tuhan berikan. Sehingga kami kurang mencukupkan apa yang terima kasih setia Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya dan selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan yang menyelamatkan sampai dengan hari ini. Namun ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang mengancam diri kami, seringkali kami lupa bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Karena itu di dalam doa bersama kami sebagai umat Tuhan yang dipelihara, dijagai, ditemani dan diselamatkan oleh-Mu. Kami datang membawa hati kami yang hancur oleh karena segala kegagalan kami untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami seringkali tidak mau mendengar teguran yang Tuhan sampaikan baik dari orang-orang yang ada di sekitar kami ataupun orang-orang yang Tuhan kirim untuk mengingatkan segala kesalahan-kesalahan kami ataupun penyimpangan-penyimpangan yang telah kami lakukan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami seringkali melihat teguran itu sebagai sesuatu yang mengancam diri kami, bukan sebagai sesuatu yang Tuhan kirim untuk membangun diri kami. Kami seringkali juga ya Tuhan menutup pintu hati kami untuk membiarkan roh kudus membongkar egoisme kami, membongkar pikiran-pikiran lama kami, membongkar kenyamanan-kenyamanan kami. Karena kami seringkali juga merasa bahwa apa yang telah kami miliki adalah sesuatu yang harus kami jagai sepanjang hidup kami dan kurang melihat bahwa ketika Tuhan hadir, maka kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang membawa perubahan di dalam diri kami. Baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas keluarga Tuhan maupun dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena itu ya Bapak berikanlah kepada kami keterbukaan untuk membiarkan roh kudus mengubah kehidupan kami, karena tidak satu pun di antara kami yang sempurna di hadapanmu. Dan kami percaya bahwa teguran yang berasal dari Tuhan adalah teguran yang akan mendatangkan pembaruan di dalam kehidupan kami, bahkan memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk memasuki kehidupan yang lebih baik lagi di waktu yang masih Tuhan berikan ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasihmu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan ampuni segala kesalahan dan dosa kami ini ya Bapak, izinkan kami untuk menimati lagi anugerah pengampunan Tuhan, sebab kami percaya hanya di dalam anugerahmu itulah kami memperoleh kemampuan untuk menjadi manusia baru. Inilah doa kami yang kami yakin Engkau mendengarkannya, sebab kami memanjatkan dan mengalaskannya hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami, bahkan kematian kami, nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan ku bila hati kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, dan kehandaku jadi paduku, Amunillah. Jika lah dudukku rasa menang, dan aku tolak orang berbesar, pikiran dan tuturku berjelah, Amunillah. Dan hari ini aku bersama, serang padaku, berapa berserang, berikan aku kasihmu, masrah, Amin. Amin. Mari umat Tuhan dengan berdiri, kita menerima berita anugerah, anugerah pengampunan Kristus yang menyucikan dan memanggil kita, untuk memberlakukan kasih kepada sesama, firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fanah, tetapi dari benih yang tidak fanah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, damai Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamaku. Apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu? Tuhan besertamu. 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 Haleluya. 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 Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu. Для yang dikasih oleh Tuhan, pada bulan September ini. Kita juga memasuki kembali bulan Misi. GKI Perumahan Citra 1. Seperti yang tadi sudah diwartakan dan juga diinformasikan kepada kita, bulan Misi tahun ini memberikan fokus pada pendidika. Setelah yang dikasih oleh Tuhan kalau kita bicara soal pendidika. Pendidika adalah sebuah hal penting. dalam kehidupan manusia. Karena dengan berpendidikan, terciptalah manusia yang berkualitas, yang berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Bahkan kalau kita ingat, saudara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinia keempat dituliskan bahwa salah satu tujuan di tengah keberadaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan makna mencerdaskan di sini, saudara, dilihat dalam arti yang begitu mendalam dan menyeluruh, yaitu untuk membentukkan diri, pribadi, dan karakter sebuah bangsa. Setelah dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya pendidikan, maka dalam kalender kita ada yang namanya Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Biasanya kita memperingati itu di tanggal 2 Mei. Tanggal itu, saudara, bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Ki Hajar Dewantara, sosok Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Saya mencoba mencari ceritanya, saudara, dalam kisah hidupnya, Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda, atau mereka yang kaya, yang dapat mengenyam bangku pendidikan. Beranian Ki Hajar Dewantara untuk menentang, bahkan juga mengkritik kebijakan pemerintah kolonial, membuatnya kemudian diasingkan ke Belanda. Tetapi sejarah mencatat, ia kemudian mendirikan taman siswa setelah ia kembali ke Indonesia. Ada satu filosofi yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, saudara, Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, dan itu menjadi semboyan dunia pendidikan di Indonesia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang manusia hidup, selama itu pula ia belajar. Pernah ada kata selesai untuk belajar. Dan dalam proses pembelajaran itu, pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan pendidikan yang dimaksud tentu saja bukan hanya dalam arti transfer ilmu pengetahuan. Tetapi lebih dari itu, pendidikan di sini adalah menanamkan ajaran-ajaran yang positif. Nilai-nilai di dalam kehidupan, bahkan dalam kekristianan kita, nilai-nilai kristiani yang mestinya dilakukan. Dan itu semua bertujuan untuk mengubah, bahkan juga memperbaiki kualitas hidup manusia dalam arti seluas-luasnya. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, proses pendidikan kita pahami tidak hanya terjadi di sekolah. Tetapi proses pembelajaran ini juga terjadi di rumah kita, termasuk juga gereja Tuhan. Gereja adalah sekolah sekaligus menjadi rumah belajar bagi kita bersama. Karena itu gereja dipanggil untuk terus memberikan pengajaran bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Bahkan juga semua kategori usia, mulai dari anak-anak sampai dengan lansia atau usinda. Karena itu kita dalam gereja Tuhan ada sekolah minggu. Setelah gereja sadar betul bahwa menanamkan pendidikan iman, dilakukan mulai usia dini. Supaya apa? Supaya sejak anak-anak, mereka sudah mendapatkan pengajaran yang menjadi bekal bagi pertumbuhan iman dan pembentukan karakter mereka kelak ketika mereka dewasa. Setelah kita sungguh bersyukur bahkan juga terharu ketika anak-anak sekolah minggu setelah dewasa bisa turut ambil bagian di dalam pelayanan jemaah Tuhan di tempat ini. Bahkan beberapa tahun yang lalu orang tuanya melayani, maka sekarang anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa pun ambil bagian di dalam melayani. Betapa penting pendidikan karena itu gereja memberikan perhatian besar pada hal ini. Ini bukan tanpa dasar sadar, tetapi panggilan ini diamanatkan oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam amanat agung seperti yang dituliskan dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Injil Matius menyatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah kalau kita memperhatikan dari amanat agung Yesus, pada ayat ini ada kata yang penting. Yaitu kata ajarlah mereka. Sudah ada kata ajar dalam bahasa Yunaninya didasko, dan kata kerjanya adalah mengajar didaskontes. Punya arti lebih dari sekedar mendapat kemampuan secara intelektual. Tetapi kata didasko mengarah pada bagaimana semua yang diajarkan itu bisa diterapkan secara nyata. Melalui pikiran, tingkah laku dalam kehidupan mereka sebagai para murid Kristus. Karena itu pengajaran yang diberikan bukan sekedar mentransfer informasi atau pengetahuan saja. Tetapi lebih dari itu saudara, harus terjadi sebuah perubahan hidup, transformasi di dalamnya. Dan perubahan itu tentu saja adalah perubahan yang lebih baik. Dan harus semakin lebih baik. Perubahan hidup yang tentu saja seturut dengan apa yang Kristus kehendaki. Dan kita makin serupa dengannya seperti sebuah pujian. Makin serupa Yesus Tuhanku. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan setelah kata ajar, maka hal penting yang juga dituliskan dalam amanat agung Yesus adalah melakukan yang Yesus perintahkan. Tujuan pengajaran adalah menjadi murid Kristus yang taat dengan melakukan apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Sang Guru dalam kehidupan mereka. Nah pertanyaannya adalah apakah pengajaran itu? Pengajaran dan keteladanan yang adalah nilai spiritualitas Yesus yang diajarkan secara langsung kepada para muridnya adalah kasih. Saudara kata kasih adalah sebuah kata kerja dari Ibraninya Ahav, sementara nominanya adalah Ahavah. Ahav berasal dari kata Af Bapak dan He Yahweh. Maka arti kata kasih adalah Allah Bapak. Dan ini sejalan dengan 1 Yohanes 4 ayat 8 yang mengatakan Allah adalah kasih. Kita tidak akan bisa mengasih orang lain jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena Allah adalah kasih. Sementara di dalam perjanjian baru kata yang digunakan adalah kata agape, agapau. Yang juga berarti adanya kasih yang Allah nyatakan kepada manusia. Juga bagaimana respon kasih manusia kepada Allah dan kepada sesamanya. Setelah pengajaran Yesus tentang kasih tidak hanya sebatas teori atau ungkapan verbal. Tetapi pengajaran Yesus tentang kasih amat nyata ketika ia memberikan dirinya bagi keselamatan manusia dan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengajaran dan keteladanan yang Yesus nyatakan adalah kasihnya akan dunia. Kasihnya adalah kasih yang mencari setiap orang, supaya setiap orang diselamatkan dan beroleh keselamatan. Sudara inilah yang digambarkan dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20 bacaan hari ini, yang diawali pada perikop sebelumnya ayat 12 sampai 14. Sudara teks ini kalau kita perhatikan, memberikan fokus bagaimana agar orang lain tidak menjadi yang terhilang. Artinya bagaimana mereka tetap bisa diselamatkan. Ayat 12 sampai dengan 14, cerita tentang perumpamaan domba yang hilang, dan ada juga dituliskan relevannya dalam Lukas 15 ayat 3 sampai dengan 7. Dikisahkan jelas ada seorang mempunyai 100 domba, dan satu ekor tersesat. Maka apa yang akan dilakukan oleh sang gembala itu? Ia akan meninggalkan yang 99 di pegunungan untuk mencari yang terhilang. Dan ketika yang terhilang itu berhasil ditemukan, sukacitanya dituliskan amat besar. Ia meluap dengan kegembiraan karena yang terhilang telah ditemukan. Dan inilah gambaran Bapak kita di sorga, Sudara. Ayat 14 mengatakan Bapak di sorga yang tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Mengapa? Karena kasihnya terlampau besar dari apapun juga. Kasih Allah adalah kasih yang mencari dan menyelamatkan. Ia tidak menginginkan seekor dombanya pun tersesat. Keteladanan Bapak mestinya juga mendorong kita, saya dan Sudara sekalian, untuk mencari yang tersesat atau yang terhilang. Ketika kita mendapati Sudara kita yang tersesat, yang terhilang. Dan dituliskan pada Matius 18 ayat 15, ketika ia atau mereka berbuat dosa. Kata dosa di sini Sudara artinya melenceng, tidak tepat pada sasara. Atau dengan kata lain, seorang yang berdosa adalah mereka yang melakukan hal yang melenceng dari apa yang seharusnya, apa yang benar itu. Nah menghadapi orang yang demikian, maka apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengingatkan kita untuk peduli kepada mereka. Dan kepedulian yang Yesus ajarkan adalah dengan cara menegur dan mengingatkan dia sebagai seorang saudara. Sudara, bila kita tahu bahwa seseorang bersalah, jangan berdiam diri saja. Kita perlu menegur untuk mengingatkannya. Dan tengguran ini tentu saja yang berdasarkan firman Tuhan. Atau apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dapat menyadarkan seseorang pada jalan Tuhan. Sehingga dia akan tetap hidup. Saya teringat firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang menuliskan. Bahwa segala tulisan yang diilamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudara, kalau kita membaca kisah di dalam Injil Kristus, maka dikisahkan Yesus juga menegur, bahkan mengecam ketika ada hal yang melenceng dari apa yang benar atau yang seharusnya terjadi. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika dituliskan mereka mengajar Taurat, namun mereka tidak melakukannya. Apa yang mereka lakukan hanya supaya dipandang oleh orang. Injil Markus 12 ayat 38-40 menuliskan begini, Sudara, dalam pengajarannya Yesus berkata, Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini teguran Yesus yang amat keras. Kenapa? Karena mereka sudah melenceng dari apa yang seharusnya, apa yang sebenarnya. Nah pertanyaannya bagi kita, apakah mudah untuk menegur? Ternyata amat sulit, Sudara. Apalagi ketika orang tersebut dekat dengan kita, dan memiliki relasi yang baik, maka pertanyaannya nanti akan bagaimana? Apa konsekuensinya? Apakah relasi itu akan menjadi sama? Dan seterusnya. Sudara, inilah yang pernah saya alami ketika saya sekolah dasar, dengan ibu saya. Ibu saya adalah seorang guru, sebelum akhirnya tidak melanjutkan lagi untuk mengajar, ketika kami pindah rumah dan domisil. Ketika dicimahi, saya diajar oleh ibu saya. Sudara, ada sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Ketika mengikuti pelajaran matematika, yang memang diajar oleh ibu saya sebagai guru bidang studi, saat itu, Sudara, waktu menunjukkan beberapa saat lagi kami akan beristirahat. Semua mulai tidak sabar, namanya anak-anak sekolah, Sudara, yang mau istirahat, mau makan, mau cari, mau rehat sebentar, begitu ya. Tidak sabar, nunggu bel berbunyi. Nah, ketika kemudian bel itu berbunyi, tanpa izin kepada ibu guru, tanpa komando, beberapa di antara kami, termasuk saya di dalamnya, keluar duluan. Sementara ibu saya masih mengajar dan memberikan tugas untuk PR bagi kami pada pertemuan berikutnya. Sontak, Sudara, tak lama setelah saya keluar, ada teman berlari mengejar saya dan mengatakan, kalau saya dipanggil oleh ibu saya, saya terkejut, saya ditegur secara pribadi dengan cukup keras, karena apa yang saya lakukan. Dan sebagai konsekuensinya, saya keluar dari kelas paling terakhir, setelah teman-teman yang lain. Artinya apa? Artinya waktu istirahat saya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tapi toh tetap harus saya jalankan sebagai sebuah konsekuensi. Setelah kemudian jam sekolah usai, kami pun pulang bersama. Dan ketika kami pulang, kami terlibat dalam percakapan. Lalu saya bertanya, kenapa mama memanggil saya, kenapa mama menegur saya? Lalu ibu saya mengatakan, tidak mudah memang menegur kamu yang adalah anak sendiri. Tapi toh tetap itu harus dilakukan secara profesional. Karena teguran itu mengingatkan bahwa kamu melakukan hal yang keliru. Ada hal yang salah, yang harus dibetulkan. Teguran itu menyadarkan dan mengingatkanmu, dan juga teman-teman yang lain, supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Orang dekat, sedara, ketika menegur, maka tidak mudah. Kenapa? Karena kita memikirkan dampaknya, atau konsekuensinya. Tapi toh tetap harus dilakukan. Yang menarik, dalam teks aslinya, dalam firman Tuhan yang kita baca, sebelum perintah tegurlah, didahului dengan kata pergilah. Kata ini menyiratkan ada sebuah inisiatif. Kita tidak boleh hanya menunggu dan berpangku tangan, ketika kita melihat, sedara, kita melakukan dosa. Sesuatu harus dilakukan, yaitu tegurlah dia. Tapi tentu saja kita harus mendapatkan data dan fakta tentang pelanggaran itu, supaya itu menjadi dasar kita ketika kita menegur. Setelah ada inisiatif, maka selanjutnya yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana caranya, dan apa motivasinya. Sedara Injil Matius yang kita baca hari ini dengan spesifik menguraikan secara detail bagaimana caranya dan apa motivasinya. Dituliskan bahwa ketika menegur, tegurlah terlebih dahulu secara pribadi dimulai di bawah empat mata. Apabila kita menegur seseorang, apabila kita menegur seseorang, janganlah niat kita untuk memukul bahkan mempermalukan. Tetapi tujuan kita adalah untuk mendapatkan kembali saudara kita, laksana seekor domba yang sesat dan terhilang, seperti dituliskan pada bacaan sebelumnya. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi teguran yang kita ucapkan kepada saudara kita yang berbuat salah itu, bisa menjadi pertolongan baginya. Dan tentu sebagai orang yang mengingatkan mestinya keadaan kita lebih baik, apa jadinya kita terpanggil menasehati orang lain, tapi diri kita sendiri melakukan hal yang keliru, bahkan merasa dirinya paling baik dan merasa dirinya paling benar. Tidak akan ada artinya, saudara. Ada banyak orang yang tidak konsisten, yang ingin menasehati orang lain, sementara dia sendiri menikmati kekeliruannya. Kita harus memimpin orang ke jalan yang benar, artinya tidak mengkritik secara destruktif atau menghancurkan, tetapi memberi solusi yang membangun dan positif. Lebih bijaksana lagi bila kita mengawali dengan pertanyaan, sebab mungkin saja kita yang salah mengerti. Lalu saudara dikatakan, jangan menyerah kalau ternyata orang itu tidak mau ditegur. Mewujudkan niat baik terhadap orang lain, kadang juga perlu perjuangan. Firman Tuhan menuliskan dalam ayat ke-16, cara berikutnya adalah kita bisa melibatkan pihak kedua atau ketiga, yang berkompeten untuk bersama-sama menegurnya. Atau istilahnya kita menegur dengan melibatkan saksi. Tapi tujuannya tentu saja sekali lagi bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk melindungi saudara atau teman yang berdosa itu dari kemungkinan salah tuduh. Karena itu ulangan 19 ayat 15 menuliskan, bahwa kesaksian dua atau tiga orang adalah kuat adanya. Lalu jika ia memang tak mau juga dinasehati, bawalah masalahnya ke jemaat, itu ayat 17. Supaya apa? Supaya jemaat sebagai persekutuan orang percaya, bisa turut membantu dan bersama-sama mendoakannya. Dalam tahap ini pun saudara tidak dimaksudkan untuk mempermalukan orang yang berdosa, tetapi tetap dengan motivasi kita mengasihi orang itu. Kehidupan seseorang tidak melulu hanya masalah pribadi, tapi juga seharusnya menjadi permasalahan yang diperhatikan oleh gereja Tuhan. Atau dalam istilah lain, maka jemaat sebagai gereja Tuhan harus punya perhatian, kepedulian juga terhadap masalah atau pergumulan yang dihadapi oleh anggota jemaat. Nah jika setelah melalui tahapan demi tahapan ini ternyata tidak berhasil, maka orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita, harus dipandang sebagai orang non-Yahudi. Sementara lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul orang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai, yang karena kelakuannya ia telah memisahkan diri dari umat Allah. Namun tetap kita mendoakan supaya dia menyesali perbuatannya dan rindu untuk kembali dalam persekutuan tubuh Kristus. Terlanjutan ayat ini saudara di ayat ke-18, ini menjadi hal yang menarik juga di dalam perenungan kita. Dikatakan pada ayat ke-18, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa artinya saudara? Artinya adalah apa yang dilakukan dalam proses pengembalaan ini bukan hanya tindakan anggota-anggota jemaat terhadap seorang anggota jemaat, tetapi ini juga adalah tindakan Allah sendiri. Hubungan antara kita dengan sesama bukan saja berlangsung pada masa hidupnya, tapi juga sampai nanti pada kekalan. Karena itu bagaimana kita menjalani hidup bersama di tengah jemaat Tuhan, atau di dalam persekutuan, ini yang mestinya menjadi perhatian kita sebagai umatnya. Nah saudara inilah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah kasih. Keberanian menegur kita lakukan dengan motivasi saya atau kita mengasihi mereka, bukan menjatuhkan atau mempermalukan. Karena itu proses atau tahapan dalam menegur seperti yang ditulis di dalam Injil Matius sangatlah spesifik, sudah dijabarkan dengan sangat detail, terinci di dalam bacaan kita. Dan kita melakukannya atas dasar kasih, karenanya kita tidak ingin saudara kita terhilang, tetapi dapat kembali di dalam persekutuan. Dan inilah sebuah proses pendidikan. Ketika semua berangkat atas dasar kasih, maka selain kita dimampukan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan secara benar, maka kita pun pasti berupaya untuk terus memberikan yang terbaik. Saudara kasih senantiasa melahirkan tindakan atau perbuatan baik, apapun dan bagaimanapun keadaan atau situasi yang tengah kita hadapi. Karena kita telah mengalami terlebih dahulu kasih Allah, dalam Yesus Kristus yang telah memberi yang terbaik kepada setiap kita. Terima kasih oleh Tuhan, umat yang saya kasihi, minggu ini kita masuk pada bulan misi. Bulan misi 2020 memberikan fokus pada pendidikan yang tentu saja berlandaskan kasih. Saudara kita bersyukur bahwa di tengah pandemi yang terjadi, Tuhan mempercayakan panggilan kepada kita sebagai gerejanya untuk terus melakukan misi Allah, misi Odei, di tengah dunia di mana gereja berada. Dan salah satunya adalah misi pendidikan. Saudara seperti kita ketahui, pandemi yang terjadi memang mengubah seluruh kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan termasuk di Indonesia. Pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, secara online, daring dalam jaringan. Dan dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang tak terhindari harus kita hadapi. Keterbatasan jaringan, keterbatasan alat komunikasi, kuota, sumber bacaan atau buku-buku untuk anak-anak belajar, itu beberapa yang ditemui dalam proses pembelajaran di masa pandemi saat ini. Juga secara khusus di beberapa daerah yang ada. Di tengah situasi yang terjadi, saudara, kerinduan kita sebagai gereja adalah proses pendidikan tetap bisa dilakukan. Adik-adik kita, anak-anak kita bisa tetap memperoleh pendidikan di tengah keterbatasan yang ada. Karena gereja melalui kesaksian dan pelayanan mendukung pendidikan, melalui pembelian persembahan alat komunikasi untuk diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan, melalui LPPS seperti yang ditulis di dalam warta jemaat. Sebagai sarana siswa SD dan SMP yang tidak memiliki sarana pembelajaran jarak jauh, mereka bisa secara berkelompok, berkumpul di aula untuk mengikuti pelajaran secara online dengan alat komunikasi yang ada. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap dapat belajar dan memperoleh pendidikan. Untuk anak-anak adik-adik yang ada di daerah Indonesia Timur, Sumba, Papua, Kupang, Makale, bekerjasama dengan Bina Warga juga dilakukan pengiriman buku-buku bacaan Bina Warga. Sehingga dapat digunakan dan menjadi berkat bagi saudara-saudari kita di sana. Dalam salah satu sharing dengan seorang rekan saya, alumni STT Jakarta menjadi pendeta di Gereja Papua, dia menyatakan betapa kerinduan mereka adalah memperoleh materi ajar, bahan untuk mendukung pelayanan di sana. Karena harus diakui sedar, mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Dan ketika mereka memperolehnya, mereka sungguh bersyukur dan bersuka cita. Lalu apalagi misi pendidikan yang dilakukan melalui kesaksian dan pelayanan, adalah mendukung dan memberikan bantuan makanan bergizi untuk anak-anak paut, yang saat ini belum dapat kembali belajar karena situasi dan kondisi yang terjadi. Para guru dengan semangat dan suka cita memberi makanan vitamin, supaya anak-anak di PAU tetap sehat di tengah pandemi yang terjadi. Saudara, inilah yang dilakukan bagi kita sebagai gereja untuk terus melakukan misi Allah di tengah dunia pendidikan. Dan kita semua berangkat atas dasar kasih. Kasih menolong dan memampukan kita untuk melahirkan perbuatan yang baik. Apapun dan bagaimanapun keadaan atau situasi yang kita hadapi. Karena kita telah mengalami kasih Allah yang menyelamatkan kita. Kasih Allah yang terus memberikan yang terbaik. Karena itu marilah kita dukung dan doakan, supaya kehadiran gereja dapat terus menjadi berkat dan mempraktikan kasih, seperti yang Kristus ajarkan dan teladankan kepada setiap kita. Selamat memasuki bulan misi di tahun 2020. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan pendidikan kasih, dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 online maupun di kantor, mereka yang harus bekerja di jalan maupun bekerja di rumah. Tuhan, mohon juga menyertai, menguatkan bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi untuk jangan berputus asa dan selalu punya pengharapan dan semangat, sehingga bisa melewati krisis ini karena Tuhan Yesus yang menguatkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para gembala kami di gereja ini. Kami mendoakan Pendeta Elisabeth, Pendeta Gloria, dan Pendeta Naya berserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan berilah berkat kesehatan, kesejahteraan di dalam kehidupan rumah tangga, dan semua pelayanan yang dilakukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis jemaat dan segenap aktivis di gereja kami, kiranya boleh menggunakan segenap kemampuan dan fasilitas yang ada, boleh dimampukan mengerjakan semua program dan tugas tanggung jawab pelayanan kami yang harus kami lakukan secara online. Kiranya semua boleh terlaksana dengan baik. Kami melakukan dengan hikmat, semangat, dan sukacita, karena semua berkat dan pimpinan Tuhan. Inilah rangkaian doa syafat kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Dalam merasa syukur, mari kita mempersembahkan yang terbaik. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 menyatakan, Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan dapat saudara simpan di dalam amplop, Dan dapat saudara bawa jika nanti ibadah on-site sudah dapat dilakukan. Atau saudara dapat mentransfernya ke rekening GKI Perumahan Citra 1. Marilah kita membawa persembahan syukur kita Dengan menyanyikan nyanyian syukur dari PKJ 146 Bait 1 dan 2. Bawa persembahanku di dalam rumah Tuhan, Dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanku, bawa persembahanku, bawa persembahanku, Bawa dengan suka, bawa persembahanku, tanda sungka cintamu, Bawa persembahanku, bukanlah syukur. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi Oleh apa saja pun dalam dunia Kasih dan karunia sudah kau terima Bawa kesempatan tanda sukacitamu Bawa kesempatan ucaplah syukur Umat Tuhan mari kita berdoa Segala puji syukur kami panjatkan Atas semua kasih karunia dan berkat Yang tak henti-hentinya Tuhan limpahkan Di dalam kehidupan kami Kami sungguh menyandari dan percaya Semua ini kami peroleh karena Kemurahan dan kasih Tuhan yang sedemikian Besar kepada kami Biarlah kami senantiasa mengucapkan Rasa syukur kami melalui persembahan Hidup kami kepada Tuhan Melalui semua pelayanan yang kami lakukan Saat ini Tuhan kami datang Kehadiratmu ingin mempersembahkan Persembahan syukur kami Berkatilah persembahan kami Tuhan Berilah hikmat syukur Untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya Sehingga senantiasa persembahan ini Boleh dipakai untuk pelayanan Di tempat ini Dan nama Tuhan semakin dimuliakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah bersyukur dan berdoa Amin Sekalipun dirimu dapat berkata-kata Dengan semua bahasa Bahasa manusia dan bahasa malaika Ataupun yang lainnya Tapi jika aku tak mempunyai kasih Aku seru bagong yang menggembang Dan tanang yang menggembang ini Sekalipun dirimu memiliki karunia Karunia berdua Sekalipun dirimu punya iman sempurna Untuk pindahkan gunung Tapi jika aku Tak mempunyai kasih Tiada berguna lagi diriku Tiada berguna lagi diriku Sekalipun diriku Sekalipun diriku Membagikan semua Harta yang kumiliki Bahkan aku serahkan Tubuh jiwa ragaku Dibakar pun kusuri Tapi jika aku Tak mempunyai kasih Tiada berguna lagi diriku Tiada berguna diriku Sudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Umat yang dikasih oleh Tuhan Jalanilah hidupmu dengan semangat Dan penuh sukacita Pelihara lah kasih di dalam hidupmu Supaya sudara dapat menjaga kehidupan Dimanapun sudara berada Dan kini terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Mulai saat ini sampai selama-lamanya Amin Aleluya 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 Amin 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 Marilah kita bersaat teduh sejenak Saat teduh selesai Selamat hari Minggu Amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati